Oke guys, balik lagi di Shastingbra channel channel yang berisi tentang informasi, edukasi, dan yang pasti motivasi hari ini kita akan bicara, ngobrol-ngobrol, santai soal sebuah hobi lah bisa dibilang hobi, tapi juga hobi yang gak main-main lah, receh dan gue hari ini juga kedatangan tamu lagi dengan hobi yang sama nih kayaknya masalah hobi, kayaknya semua hobi kayaknya kan tapi ya itulah yang namanya hobi kan nah kita mungkin sudah pernah kenal, ini juga salah satu hobi ERC kemarin, jadi ini ada Om Mehdi boleh om, buka sedikit om nah, tangan tamu bangganan ya yang berikutnya ada om ame om siapa? ame, halo guys oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol bersama om-om disini dalam suatu komunitas ya kan nah sebelum kita bicara lebih jauh, kita juga akan dikenalkan suatu federasi Airsoft jadi, nama hobi ini biasa dikenal dan sekarang di Indonesia sudah sangat dikenal luas yaitu Airsoft 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 nah jadi di seluruh Indonesia itu, men ya nah itu juga menunjukkan bahwa animo masyarakat tentang hal ini sudah sangat luas ya kan kita ketahui ada suatu federasi yang menangani itu sendiri dan kalau di bawah-bawah itu disebutnya klub klub pengga apa tadi ya klub jadi kalau di provinsi kan kita pengga kalau provinsi pengga PP di kota kabupaten kota pengga oh jadi kayak ya persatuan-persatuan seperti itulah ada tingkatan-tingkatan ya sama om sendiri tergabung dalam klub yang sama itu ya di kota kolembang apa om nama klubnya om klub kita mbak di dibawah binaan baterion oh jadi itu namanya Bakti Negara Airsoft Bakti Negara Airsoft oh ini juga di bawah satuan satuan TNI ya ya lebih baiknya di bawah satuan oh gitu jadi agak militer-militer sedikit nih bener jadi kita militer oke jadi itu tadi kalau federasinya sendiri sudah berdiri tahun berakhir om baru kalau federasi Airsoft Indonesia itu berdirinya udah dari tahun 2011 oh 2011 lumayan lama juga ya 2014 kita tergabung di pemerintahan om oh kita masuk di formi federasi oh iya formi sekarang udah berubah formi ya federasi olahrahan masyarakat Indonesia ya kebetulan kita pengga sumsel ini pengga ke tujuh oh kita pengga ke tujuh jadi sudah bisa dibilang ini seperti kecabangan om ya di luar dari di luar dari olahraga di luar dari campur olahraga campur olahraga campur olahraga ada prestasinya berarti disitu lagi ada prestasinya ada prestasinya ada prestasinya kebetulan kita pengga sumsel ini udah ikut ke jurnas jauh ke internasionalnya tak bisa sudah main di Asia juga oke jadi itu tadi kita sekilas bicara tentang suatu wadah di Indonesia artinya memang ini sudah dianggap sebuah kecabangan resmi ada ada sponsor ada segala macem di dukung oleh pemerintah iya seperti itu oke jadi sekarang kita balik lagi mungkin ke bawah kita akan bahas masalah klubnya Om oh ya bakti bakti negara oke siapa nih Om kira-kira Om yang mau bahas soal klubnya nih Om saya sebagai ketua oke jadi disini kebetulan sekali guys kita langsung kedatangan seorang Pak Wok Pak Wok klub setikat kota ini setikat kota setikat wali kota Om kalau ada undangan wali kota sejati pastinya iya harusnya tapi gak termasuk perkomenda oke jadi boleh om cerita dikit Om om ini apa om Chandra ini cerita dikit awal berdirinya bakti negara esok baik itu bakti negara esok itu kesini iya bakti negara esok itu itu berdiri pada tahun 2019 oh iya anggota 11 bulan 12 hmm itu berdiri jam jam itu untuk berdirinya berdirinya Om oh ntar dong ini kosong Om kosong oh udah biasa mau jadi latihannya gitu Om oke 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 jadi untuk anggota itu ada sekitar 14 orang 14 orang tapi udah banyak awal berdiri itu ya awal berdiri ya oke boleh om cerita waktu awal berdiri itu apa satu hobi atau nongkrong-nongkrong atau gimana gitu kira-kira sebenarnya sih satu hobi sih satu hobi ya satu hobi eh bagaikan para anak-anak bariga orang terbaru mencari wadah ya wadah karena esok itu kan olahraga yang menata kalau menanyap PUB sama oh iya kalau kalau untuk dibawa FAI PENGA TUJISUNCAL itu ada dua baru tiga bagi negara esok sama falcon esok dan kemungkinan ada klub dari anak bewa musri indera ya oke itu saling kontak artinya memang saling dukung lah antar klub itu ya oke jadi terus apa namanya awal mula tadi karena hobi hobi sekarang sudah terjalan berarti sudah masuk tahun ke tiga ada agenda om itu di klub om sendiri sudah berjalan belum agenda ada event kita sama FI jadi kemungkinan di tahun 2022 kejurnas tuan rumahnya oke kejurnas tuan rumahnya Palemba berarti sudah cukup di aku aku oke harusnya tahun ini um tahun ini jadi kalau kejualan-kejualan itu hadiahnya sama ini jadi itu terus kalau biasa di komunitas kan ada semacam ini atau istilahnya latihan atau istilah dari Sobganom sekirmis itu hari minggu lalu kita baktinegara itu sering mainnya di punti kayu dan trader oh itu dikit om kok namanya baktinegara om serius namanya tengkorak kita gitu kan apa-apa ini jadi baktinegara ini kita ambil dari nama kesatuan oh jadi batalion infanteri 200 baris minggu ada anggota yang jadi oke 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 om jadi itulah kira-kira perkenalan sedikit bahwa ini ada wadahnya terus di luar tadi wadah ini juga fungsinya misalnya seperti dan kedua mungkin masalah ini ada izin bisa dibilang gimana jadi kita ini kan forum ini kan sudah lojin ke pemerintah jadi kita sudah itu jadi kita juga sudah bikin laporan yang dibawah seluruh anggota federasi itu terlojin nah memang sosialisasinya itu kedepannya itu seluruh unit ini kita regis kita regis jadi semacam dibikin kode lah oke ini ini punya pengga ini pengga yang lain jadi bisa dibilang jauh untuk mengantisipasi adanya penyelamat ini ini satu-satu scale-nya dan bener-bener replikat asli seperti asli ini ini kalau dipakai pencopet ini sama-sama diminum kalau ditempel dingin 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 masuk apa jadi itu tadi kita sudah kenalan sekarang kita juga akan cerita dulu persen-persen ya kan karena mungkin kita cerita dulu dari tadi ini sudah ini ini kita akan mengawali bagaimana awal-mula kecintaan kesukaan pada hobi ini ya kan mulai dari Om Ameh kok namanya Om Ameh Om? Adem Maik namanya Adem Maik oh Adem Maik oh namanya keturunan di laki utara om campur Afrika om waduh oke om tadi Om Adem Maik dulu om gimana om awal-mula om hobi dengan ini apa atau dulu nonton rambut jadi ini kan awalnya pengen pengen coba pengen gimana sih unit itu sebenarnya pengen masuk tentara tapi enggak salah ya cuma pengen tahu pengen unit itu gimana dari kecil pemobie main senapan temen mereka apa apa masa ingin tahu tadi oke terus ya ada temen ngasih tahu bilang tuh ada temennya yuk oke 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 ini dibilang jadi unit ini istilah disebut unit atau arsenal unit pertama kali om abu pertama sama arus amubah oh ini ini pertama om ya minta tolong pesannya sama om ini oh itu itu tadi memang temannya kenal atau gimana iya masuk dikenalin ya om belum tahu apa-apa tuh oh dilacuni sama om ini memang lacun bahaya rc apalagi nanti kita bahas lagi lah jadi ini unit pertamanya om ini langsung seperti ini coba boleh om kalau di pegang ini boleh di isi ya nggak pak baterainya sudah di baterainya masih pas oke ini unit jadi senjata apa namanya om M4 M4 oh M4 M4 origin america iya pabrikanya Amerika kalau yang aslinya kenapa M4 kan banyak tuh senjata-senjata lain kalau yang ini lo berikan nah bahannya plastik polingan udah berapa lama pakai berapa lama ya 2014 tapi ada maintenance nya ada oke ini awalnya standarnya beli seperti ini atau yang ini nggak ada gripnya ini dari Om M4 ini dari Om M4 dari Om M4 cari sendiri oke jadi itu dulu perkenalan jadi ini senjata unit pertama dari Om M4 iya oke jadi mungkin itu dulu perkenalan senjata dari Om M4 nah sekarang Bu Mendy iya kalau yang pertama sih saya punyanya M16 yang long sejenis varian lama yang pertama selanjutnya ada temen-temennya ada temen-temennya yang itu oh sudah berapa 3 3 3 kalau Om M4 kalau sekarang sih sisanya 2 2 oke coba kalau om centra centra ini kalau enok iya kalau internal sih lebih ke sering main waktu lebaran di Palembang kenal-kenal kontak unit saya pertama beli itu PDW PDW dan lama-kelama PDW itu pendek komen pendek spring NID oh ya NID dia pendek pendek tapi sama kerama saya lebih ke lakakak lakakak gak eksotis memang timur-timur ini ini berarti ini kayak tenang emosi ya ini itu sedikit perkenalan dari masing-masing anggota klub mungkin banyak lah Om ini secara ininya kan kita sudah tahu sekarang mungkin kita akan bicara apa itu unit ya kan mungkin dari segi bahan dari segi upgrade dari segi apa dari segi apa dari segi apa dari segi apa jadi saya coba ya boleh jadi kalau untuk diri saya coba itu ada tipenya IG gas blowback gas blowback seperti ini kan sama kayak Chris Vector itu gas gua pakai gas suami kalau gua pakai elektrik elektrik yang ini tipenya IG oke ada tiga jadi IG elektrik GBB gas sama spring oke spring tapi tetap harus elektriknya tetap pakai elektrik ya kalau yang gas gas ini kalau spring juga nggak pakai elektrik oke ini kalau dari segi bahan apa aja Om yang umum dipakai Om bahan bahan sih tergantung merk ada yang full metal ada yang campuran ada yang ini kayaknya ABS polimer oke ada semacam ada juga yang benar-benar plastik kalau yang spring spring tapi kalau dari segi mesinnya dia nggak bisa Om kalau senjata ini dimodif jadi api nggak bisa nggak bisa ya nggak bisa ya banyak mekanisme yang hampir tidak mungkin lah oke terus kalau jarak um biasanya ini kalau jarak sebenarnya dari pabrikan itu bisa di upgrade apa Om biasanya yang di upgrade ini upgrade itu bisa dari piston fair untuk fair itu spring kekuatan daya drone kekuatan daya drone IG kan nah itu upgrade dari situ untuk range jauh tembakan oke terus Om kalau boleh tahu apa Om Om yang mau merasain main ini sesasinya atau mungkin ada sesuatu yang terpendam dan selamanya mungkin dikerjaan stres gitu kan mau marah nanti kebisaan karena ini lapiasinya disini bener itu kira-kira Om apa tempat yang pas buat melapias oh bener oh gitu pasti kayak tenang-tenang mungkin paling ganas gitu kalau Om Mendy apa ini apa nih asik lah masih sportifnya kejujurannya karena ini kan yang kawan yang kita tembak itu kan jauh 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 berapa Om Mendy lumayan 200 bisa 200 tetap titik masih paling efektif lumayan 200 Om ya bisa itu sudah paling full update kurang lebih jauh juga lumayan 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 30-50 kalau 30-50 itu standarnya sudah paling standarnya paling lumayannya paling cepet semua atau bisa 200 itu semua semua ini tidak bisa maksimalnya maksudnya ring pasti motor dinamu nya kita ganti juga banyak yang ini oke kalau tadi ada event turnamen itu gimana turnamennya buat tembak sasaran atau duel team atau gimana duel team jadi yang selama ini kita duel team tiga lawan tiga lah tiga lawan tiga lah tiga lawan tiga jadi tiga lawan tiga diluas berlaku biasanya itu tergantung skema yang disiapkan sama panitia oh itu panitia tetap mengawasin atau kita tetap banyak marshal kalau kena bukan kita tidak jujur apalagi pakai test tidak merasa marshal masalah kan banyak nih jadi ketika kena kita diatari oh oke 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 jadi itu tadi kalau kita bicara ini kayaknya banyak nih unit kita sebut unit dan juga ada scope nya ini semuanya cipatnya tambahan semua tapi fungsi fungsi ya fungsi ya fungsi bukan cuma sekedar ini dummy tapi bisa dibilang memang untuk airsoft atau memang untuk standard biasa semua sih sebenernya memang aksesoris ini lebih ke airsoft tapi teman-teman ada juga yang pakenya buat nah sini ini kalau standabilitas enggak 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 tadi gear tentang unit nah sekarang gear om tentukan sebenarnya lebih menambah geret-geret permainan secara kalau secara fungsi kan kata om tadi sebelum kita yang penting google google jadi pasaran safety internasional itu yang penting google kalau ini memang menambah imprensi imprensi itu nampak geganteng ini kayak guntor ini 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 korea ini korea ini korea ini mukanya korea ini jadi klub ini sendiri om apa om mungkin ada waktu event ada prestasi yang sudah pernah tercapai capai yang sudah-sudah dari berdiri berdiri bakti negara airsoft ini apa om yang pernah klub ini capai sebenarnya globalnya om jadi ketika berbicara kita kita pakai namanya pengda sumsel jadi beberapa teman yang ini kita komen lah yang kita anggap terbaik lah untuk pengda sumsel kita jadi di 2015 dulu kita sempat juara 2 di Banten di waktu juara pengda di Banten terus di Tafisa Internasional kita masuk di Lapan Besar oke sudah beberapa pedernas yang lain lah di Bali ini kita sempat main juga oke sekarang guys kita penasaran gak nih mau dapetin unit ini gimana om mungkin karena om ini gabung dalam sebuah klub yang dinaungi oleh federasi esok eh gua gak bilang mendagangnya om tapi setidaknya pengetahuan ke orang-orang yang mungkin baru mulai gua bisa aja bilang gua jual gua telepon om emg di om emg jual pengisian gua nampain 20% gak gitu kan tradingnya gak gitu om ya jadi mungkin boleh om jelasin trading yang sehat artinya memang ini yang bagus loh ini yang enggak ini pemula pakai yang ini nah kira-kira om bisa jelasin dong kalau ada yang pengen memulai jadi buat temen-temen lah yang pengen beli atau pengen beli sendirilah cari-cari di web yang pertama sih jangan ketipu sama web yang harganya jauh beda tapi banyak-banyak di musim shopee disco nih om ah karena banyak di luar situ yang bikin web yang mirip tapi namanya jauh beda sekarang kan Alhamdulillah unit ini udah resmi om jadi udah masuk di Indonesia resmi mungkin bahasanya om KW kali om ya bahasanya bukan KW om udah bener-bener ini lewat cukai lewat ini bener-bener ini enggak maksudnya yang yang tadi yang agak nipu tadi bahasanya jualnya jualnya penipu banyak yang temen-temen transfer sampai hari ini itu standar ini loh tapi kalau maksud gue barat ini pun ada ini nggak om maksudnya tuh terbentuk merek sih om oh merek misalnya ada merek yang sama om ini bisa dibilang Orilla ini juga ada kawinya juga nggak dengan mereknya sama om yang paling jelisnya saja ini saja pabrikan yang paling efektif yaitu tadi sebelum beli kita datang dulu lah jadi masing-masing kan beda nih spesialisnya ada yang serbu ada yang sniper yang ini jangan sampai salah beli lah tapi kadang-kadang kan kita punya sedikit apa sih yang kita pengen yang ini ada yang suka yang pendek yang tergantung kalau pertama main sih pasti lihat-lihat yang di film pasti kita maunya sniper kan tuh kami bayangkan ini kan diserbu sama yang ini diserbu dan gantung kan ah bisa satu-satu versus bisa 30 35 itu luar satu kali tembak itu jadi kan pening harus harusnya cari karena memang spesialis ini kita nyamannya di mana kalau di klub sendiri ada unit-unit atau apa ya pening aksesorisnya ready apa ya biasanya ready tabung gas atau peluru ini tapi maksudnya mungkin lebih baik lebih tepat lebih appropriate lah artinya ada semacam apa ya petunjuk ini jadi bisa gabung aja dengan apa nama IG nya IG nya Bakti Negara Bakti Negara oke kalau mau gabung mungkin melalui IG itu atau melalui Om Iqbal nih sebagai itu guys salah satu tips dari Om-Om yang ada di klub ini tapi sebenarnya nggak juga mengarahkan terserah sih Om tapi salah satu yang kita ajak podcast hari ini ya Bakti Negara jadi tadi boleh lihat di IG nya kan sekarang Om karena podcast ini salah satu yang mungkin memberi motivasi ke kawan-kawan atau hal yang bisa diberi manfaat kepada orang-orang lah di luar om yang dengan adanya pasti jadi positif kalau gaya-gaya keluar pakai senjata nakut-nakutin orang kira-kira om bisa sampein ke ini kita motivasi lebih ke ini ya hobi itu kan semacam kesenangan diri sendiri jadi menurut saya sih hobi itu ya ada banyak macam-macam ada air sih ada air so jadi untuk mengaitkan kita ke hal-hal negatif lah oke dari lainnya hobi hobinya positif mainnya ini kan kejujuran ada pesan terselit dari Om Mendy terutama di hobi ini yang paling sangat dipentingkan itu kejujuran dari integritas jadi itu juga melatih fair play mental-mental kita kebetulan untuk fair play jadi itu tadi guys mungkin karena kita waktu kita nggak banyak mungkin kita buat lagi nanti part 2 nih Om ya kita bahas ke unit ya kan ke unit nanti kita siapin lah waktu yang khusus oke jadi itu aja guys dari kami channel Santing Beras tetap follow tetap share tetap like dan subscribe oke oke yom Santing Beras LAPA selamat menikmati selamat menikmati